Sekarang kita membahas antar muka dari Moto Rola Droid Razer XT910. Di lock screen, Anda bisa menuju lock screen, membuka layar, merubah profil menjadi getar, atau membuka kamera. Dengan demikian mempercepat jika Anda ingin melakukan pemotretan dari kondisi layar masih terkunci. Layarnya sendiri dikustomisasi oleh Motorola dengan efek-efek yang cukup bagus. Untuk menu utama terdiri dari beberapa halaman yang disusun secara menyamping, Anda dapat mengubah sortiran dari alfabetis menjadi frequently used, atau recently used. Lalu bisa membagi menjadi beberapa folder. Maksud saya grup seperti semua aplikasi, aplikasi yang paling sering digunakan dan aplikasi yang diunduh oleh Anda. di sini Anda bisa melakukan hidden apps, sehingga tidak muncul di menu utama. Namun bisa Anda kembalikan dengan mudah. bar notifikasi masih standar, tidak hanya menampilkan aplikasi yang sedang berjalan dan notifikasi yang muncul, seperti email dan lain-lain. Layar Super AMOLED yang digunakan oleh Motorola Droid Razer ini menjadikan antarmuka yang dibuat oleh Motorola menjadi lebih maksimal dan enak dilihat.